Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetapi pernyataan itu sebenarnya salah Sama orang tua pun sama juga Tapi saya kurang tahu apakah pencobaan datang kepada anak-anak Tapi yang saya tahu setiap anak yang sudah tahu Maksudnya punya hati Pasti ada juga pencobaan mulai sisi-sisi Itu kenapa ya? Memang itulah namanya dunia Tapi bagaimana kita menyikapi pergumulan itu? Kalau kita sekarang di dalam jejak usia yang primitif Maksudnya anak muda yang sudah terpisah dari orang tua Kita berpikir bagaimana nanti masa depan kita Kita mulai bingung ya Kita mulai bingung apa yang saya harus lakukan Begitu juga dengan saya sekarang Saya memikirkan Aduh apa yang saya lakukan Umur sudah 21 kan Apa yang saya lakukan Kenapakah hidup saya hanya untuk begini saja Apalagi saya berpikir Apalagi yang pengunggur sana Apa yang dipikirkan orang itu Makanya banyak anak muda yang stress Banyak anak muda yang mukanya tidak cerah lagi Ya kan? Yang penting saya ingin katakan Marilah Itu sebagian mendatangkan kebaikan juga Tetap kita katakan semua mendatangkan kebaikan Tapi kepada setiap orang yang percaya Makanya kita tidak boleh jauh daripada Tuhan Tidak boleh jauh sedetik pun kalau bisa dari Tuhan Sebab Tuhan lah yang menjamin masa depan kita Mungkin dunia memberikan kepada kita harapan So jangan sekali-sekali kau menaruh harapan kepada dunia Tetap taruh harapan kepada Tuhan Ya sebagai anak muda Tetap semangat lah Walaupun bergumulan datang di hidupmu Di hidupku Itu akan membuat kita semakin-semakin Dewasa di dalam Tuhan Semakin kita bisa pikir ke dunia ini Oh dunia ini begini ya Oh dunia ini begini ya Monoton Kalau kita tidak bersama Tuhan memang Monoton Tidak ada gunanya Tidak ada indahnya So kita harus Tetap di dalam Tuhan Kalau kita di dalam Tuhan Kita akan merasakan pertolongan Tuhan Yang spesial Memang kalau orang yang jauh dalam Tuhan tetap Apa Memberkati mereka Tapi beda loh Dengan kita yang Rindu kepada akhirnya Tuhan spesial kan kita Tuhan khusus kan kita di dalam rejangannya Itu loh Maka dari itu Mari Kita berjuang Walaupun mungkin saudara jatuh bangun Berjuang Suatu saat pasti tidak akan Jatuh Pasti terus bangun Bangkit Haleluya Dan Saya ingin katakan Kepada saudara Tetaplah berdoa Rajilah berdoa Banyak berdoa Banyak berkat Sedikit berdoa Sedikit berkat Tidak berdoa Tidak berkat Haleluya Maka Mari kita berdoa Berdoa Khususkan berdoa Ya Seperti Lagu saya sebelumnya Berdoa 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 Itu ya Maka saudaraku Tetap semangat Tidak ada alasan kita untuk lemas Ingat orang tua kita yang sudah tua Tetap semangat Orang itu banyak masalah Pergumulan Tetapi bisa Sampai di ini Sampai di usia tua orang itu Orang tua kita itu Tetap mereka berjuang Senyum di hadapan saudara Menyelolahkan Bahkan Memerangkatkan kita Kemana pun Kita beri Kita berharap Mudah Melihat mereka Semangat Orang itu semangat Kita lemas Apa-apa Makanya itulah Harapan kita Kita doakan Orang tua kita Supaya kita Bisa membahagiakan Orang tua kita Suatu saat nanti Ya Tapi Sebelum kita Sukses Jangan bilang Kepada orang tua Aku belum bisa Membahagiakan Kamu Saya belum bisa Membahagiakan Kalian Pak Anda bisa Membahagiakan Mereka Dengan kata-katamu Dengan Informasi yang baik Dengan kabar Sukacita Dengan pengalaman Pengalamanmu Yang ada Yang indah-indah Tentunya Yang kau rasakan Dimanapun kau berada Sekarang So tidak ada Alasan Untuk tidak Membahagiakan Orang tua Membahagiakan Orang tua Bukan karena duit Banyak anak muda Yang bayar duitnya Tapi tidak tahu Cara Membahagiakan Orang tua Cara Membahagiakan Orang tua Selagi kita Masih muda Tahu Apa Isi hati Orang tua itu Tahu Kesukaan Orang tua itu Tapi pada umumnya Orang tua Hanya satu Yang dia Sukai Yaitu Kabar baik Dari anaknya Yang kedua Kasih-kasih Surprise Bukan soal harganya Atau Paling umum Pulsanya Mungkin Di awal bulan Di pertengah bulan Di akhir bulan Kalau enggak Kalau pulang kawan Beri kado spesial Besar Kado-nya Tapi isinya Secukupnya Contohnya Se Segelas Susu Itu sudah luar biasa Mereka bertawa Jangan kepada pacar kita Kita pintar Membuat Mereka Para gadis-gadis kita bahagia Sama juga kepada orang tua Lakukan yang mikian Saya Priwan Memucapkan Shalom Terima kasih